selamat menikmati konten-konten ayah sadam disini ayah sadam akan mengupas dengan adanya besi kuning kembar yang ada yang selalu dihebohkan dari tahun ke tahun hingga sampai saat ini masih digila-gilakan oleh seluruh peminat bahkan hingga pejabat kelas tinggi sehingga banyak manusia-manusia kentayangan terutama orang-orang yang ahlinya yaitu seluruh orang-orang yang ahli pencari barang-barang bertuah yang ada boleh dikatakan kolektor, kelok kolektor yang ada saat itu di salah satu pergabungan dimana adanya di pinggir kota sempat dihebohkan ditemukan salah satu pemuda alim yang bijaksana besi kuning kembar tanpa sengaja disaat ada jalan disitu kebetulan jalan turun dekat teping yang ada di bawah pohon pada saat si pemuda itu sedang berjalan merasa dikejutkan dengan adanya cahaya menyinari dirinya sehingga dia melihatnya merasa silur dibuatnya disitulah si pemuda berdiam sejenak memohon kepada Allah Ya Allah Ya Rabbi ini hari pagi masih baru jam 6 embun pun masih banyak kaput pun masih banyak belum tampak jelas hanya sebatas mata memandang namun kurang lebih 3-4 meter kami tidak bisa melihat sesuatu yang ada di depan kami namun ini benda ini pancaranya sangat biasa padahal di bawah pohon tersebut yang terdepan kedua besi kuning kembar letaknya masih jauh melebih daripada 4 meter tapi cahayanya benar-benar takjub kata si pemuda itu mengatakan demikian saudara semoga kita tetap dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala mari kita simet sama-sama liputan kisah selengkapnya saat itu jam menunjukkan fukul 6 pagi waktu Indonesia belahan barat ditemukan adanya gua besi kembar oleh seorang pemuda yang alim dan bijaksana yang kebetulan sedang turun dimana adanya tebing memang disitu adalah terletap jalan setapak ada beberapa pohon di salah satu pohon kurang lebih 5 meteran dia merasa dikagetkan dengan adanya cahaya yang menelangi dirinya padahal saat itu kaput masih banyak sekali lantas si pemuda itu berdoa Ya Allah Ya Rabbi benda apakah itu sangat bercahaya terang beneran apakah ini satu tanda bahwasannya benda itu untuk saya atau tidak belah petunjukmu Ya Allah kalau memang benar ini sudah menjadi milik dan hak saya dan bermanfaat untuk banyak orang akan saya ambil akan tetapi apabila akan membuat sesat diri hamba dan tidak berarti bagi kami dan tidak buat kenyamanan buat saya johkan lali pandangan hamba Ya Allah linduhilah hamba Ya Allah izinkanlah hamba melekati setelah si pemuda itu melekati benda yang bercahaya tersebut katakanlah besi kuning kembar disitulah dia langsung mengucapkan ternyata besi kembar yang bercahaya itu masih tetap ada di tempat dengan mudah diambilnya pemuda tersebut selang seminggu kemudian satu demi satu kabar itu tersiar dari seluruh pelosok hingga sampai ke kota bahkan hingga kolektor-kolektor datang di tempat dimana si pemuda kedapatan besi kuning kembar padahal sebelum adanya kolektor-kolektor hadir sudah sempat sudah sempat mendapatkan petunjuk dari Allah bahwasannya simpanlah anak muda semoga bermanfaat manfaatkan dengan baik pada saat itu ada kejadian kebakaran kebetulan si pemuda itu rumahnya saat itu memang berdekatan dengan tetangga akan tetapi yang lain terbakar semua rumahnya tidak terbakar begitu pula seminggu kemudian ada angin puyuh padahal angin itu melewati rumah si pemuda itu rumah tersebut aman tidak ada goncangan sama sekali akan tetapi di sekelilingnya rumahnya robos semua terbawa angin puyuh tersebut lah disitulah sebelum ada kejadian kejadian yang terjadi kebakaran dan termasuk angin semua warga sudah mengetahui dengan adanya si pemuda memiliki besi kuning kembar sehingga mereka kembali silatulahmi kepada si pemuda tersebut masing-masing warga bertanya dengan kalimat-kalimat yang sama orang pertama mengatakan bang kok situ rumahnya asik-asik aja ya pertama kebakaran gak kena ini angin kena puyuh angin puyuh dari arah situ bahkan melewati rumah kamu asik-asik aja kenapa-kenapa rupu juga kagak padahal kamu kan rumah sederhana lah rumahku betonan semua mata tangga ambruk semua semua atap terbawa di angin begitu pula dengan warga-warga yang lain juga mengatakan yang sama lantas dengan seminyumnya si pemuda itu mengatakan saudara-saudaraku ini semua akan kehendak Allah kita tidak berkuasa kita tidak ada apa-apa kita tidak mengerti apa-apa dan kita tidak berkuasa hal ini ini kan masalah perubahan alam saya mau terkena angin rumahnya atau kebakaran kenyataannya yang sampai saat ini Alhamdulillah aman-aman saja saat tetanggan jeletuk bang barangkali itu kali pengaruhnya Samban punya besi kuning kembar sepengetahuan saya ini saya sedikit pengalaman dari orang-orang kolektor barang siapa yang memiliki benda yaitu besi kuning kembar ada berpengaruh bang baik hawa panas hawa dingin angin pokoknya ancaman-ancaman yang berbahaya termasuk perompak mereka tidak akan pernah mampu mengganggu rumah situ si pemiliknya lantas si pemuda alim dan bijaksana mengatakan wallah walam bang jangan terlalu jauh semua karena Allah ini kan suatu benda saja kalau kita berpikir ke situ nanti timbulnya musrik tidak boleh kata musrik sirik itu kan tidak diambun oleh dosanya oleh Allah jadi ini hanya sebagai perantara saja bang memang pada dasarnya terus terang abang-abang tahu sendiri kan selama ini kan saya tidak mengerti apa-apa hanya ilmu tauhid namun Allah ngejabah memberikan ilmu-ilmu yang terbaru misalnya mengambil suatu benda saya hanya menggerakkan tangan benda itu akan kembali ke telapak tangan saya misalnya ada orang ketembak saya cukup berdoa dan menyentuh yang sakit orang sakit langsung siuman kembali sehat sehingga tidak sakit lagi padahal orang-orang tersebut baik kena telur kena santu segala macam yang hal-hal masalah berhubungan dan gaib bukan saja hanya penyakit biasa tapi penyakit yang aneh-aneh yang tidak mampu diobati orang lain bahkan mereka sampai miskin kehabisan uang untuk kesana kemari ikhtiar tak kunjung sembuh alhasil alhamdulillah saya merasa senang saya merasa bahagia saya merasa bersyukur abang-abang bukan apa-apa bukan karena benda ini karena Allah saya punya kemampuan ya karena Allah segala-galanya milik Allah jadi serangan kita berpikir masalah benda ini saya selalu berdoa kemampuan kepada Allah bang itu selesilah doa seperti itu bukan kepada benda ini na'udzubillah atas si benda itu mengatakan demikian atas salah satu warga salah satu warga yang letuk betul juga si bang memang semuanya kita kembali kepada Allah sil-silah doa itu kan kita mau makan aja dari doa mensyukur nikmat Allah begitu pula mengobatin orang apalagi yang namanya penyakit-penyakit aneh yang tidak mungkin semua orang bisa mengatasi mengobatinya engkau bisa segala-galanya bahkan sampai seluruh kota engkau dikenal padahal kan situ baru menemukan benda itu baru berapa minggu ya atas si salah satu warga mengatakan demikian ya Alhamdulillah bang ini kami sudah kurang lebih satu bulan bahkan katanya kemarin ada kolektor-kolektor datang kebetulan saya lagi gak ada di tempat saya lagi dipanggil urusan masalah itu loh bang jadi begini orang-orang ketembak datang ke dokter dokter tidak mampu alasannya sih tidak ada penyakit nyatanya dia punya penyakit dia rasakan dia sama dia sampai jungger balik dengan nahan sakit perut sampai bukan dokter sahaja sampai ke alternatif segala macam korang bisa tetap hasilnya nihil begitu dia dapat informasi katanya datang ke saya hitungan menit bang alhamdulillah alhasil ahlo hijabah dia kembali normal saat itu juga nah dari situlah saya dari mulut ke mulut barang kali ya bang ya orang datang dari seru penyuruh bukan di era lingkungan sini atau tetangga saja hingga sampai hampir luar negeri terdengar terdengar semuanya disitulah bang alhasil alhamdulillah jadi kita kembali lagi masalah benda bertuah katakanlah besi kembar ini mohon maaf saudara-saudara jangan disalah artikan bahwa saatnya oke benda ini bertuah namun kita jangan apa menyanjung-nyanjungan atau berlebihan terhadap benda ini semua milik Arno ini hanya sebagai medianya saja berantara seperti itu ya jadi kita tetap menyembah kepada Allah memohon kepada Allah bukan kepada suatu benda jangan salah mengerti saudara-saudara ya mudah-mudahan dengan adanya Allah memberikan suatu benda ini saya bisa memanfaatkan bisa menolong banyak orang setelah satu bulan lewat kolektor-kolektor hadir di tempatnya hingga sampai luar negeri mereka dengan mobil mewahnya hingga sampai mereka ibarat kata kayak orang bisnis bursa efek siapa yang tertinggi harganya dialah yang mampu ingin menguasai besi kembar tersebut menurut mereka karena yang datang adalah bukan orang-orang biasa tapi orang-orang punya nama orang-orang sukses yang berpangkat tinggi bahwasannya siapapun yang memiliki besi kembar kuning itu memang pesafat atau manfaatnya banyak sekali bisa buat karisma kedudukan dan lain sebagainya seperti contoh yang di ambil pengalaman si pemiliknya anti kebakaran anti angin dan orang yang si pemiliknya memiliki kelebihan-kelebihan seperti bisa menolong orang yang punya penyakit aneh-aneh dengan doa dan sentuhan tangan hitungan sekejap orang tersebut langsung siuman lantas semua warga ada yang dilentuk bang atas izin Allah barangkali bang ya dengan melalui satu benda ini abang memiliki kelebihan apa yang diinginkan abang niat abang karena Allah padahal orang ditembak ya sampai bertahun-tahun tidak sembuh lewat sentuhan tangan itu hanya cuma disentuh saja bisa langsung siuman sehat kembali lantas si pemuda alim dan bijaksana pemilik bisik gembar mengatakan kembali lagi bang bahwasannya ya memang betul cuman jangan sampai kita salah persepsi bahwasannya bisik gembar itu adalah suatu benda biasa hanya perbedaannya bertuah saya jelaskannya kenapa dikatakan benda bertuah terus terang saja ini ada kodam yaitu rajanya jin muslim yang ada dengan tujuan sama kita satu akidah jadi apa yang saya inginkan dia akan menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan hukum-hukum islam yang ada kalau saja saya menemukan benda ini jin itu adalah kafir barangkali saya tidak sampai saat ini memiliki benda itu karena saya tidak akan mengambilnya pada saat saya akan mengambilnya saya juga berdoa kepada Allah kalau memang ini hak saya dan baik banyak orang dibutuhkan banyak orang saya akan ambil akan tetapi apa namanya merugikan banyak orang saya suruh hilangkan dari pandangan mata saya ternyata saya berhasil mengambilnya niat karena Allah Alhamdulillah dengan kalimat yang dipesankan yang diamanatkan kepada saya bahwasannya semoga bermanfaat memanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan banyak orang nah disitulah satu demi satu saya dapat petunjuk termasuk ada suara tanpa wujud lantai semua masyarakat yang mendengarkan sampai terkesimu mendengarkan dengan seriusnya oh jadi begitu ya bang ya Alhamdulillah pantasan Alhamdulillah bang ya saya juga terima kasih bang saya sudah dibantu abang Alhamdulillah sampai sekarang sehat padahal dia sudah habis-habisan kasihan loh bang ya Alhamdulillah mungkin berangkali sudah waktunya ketemu abang abang kedapatan seperti itu berangkali memang sudah dikariskan memang di luar nalar kita ya kita itu tidak kepikiran sampai sejauh itu lantas si pemuda alim dan pijaksana mencapai kembali betul bang saya pribadi yang bersangkutan juga saya tidak terlalu apa namanya tidak berpikir sampai sejauh itu kalau saya akan terjadi kedapatan itu hanya kebetulan saja memang sudah rejikinya saya kebetulan saya lagi turun ke jalan setapak padahal saya akan tahu sendiri jam 6 pagi yang namanya kabut masih di lingkungan sendiri kita tidak bisa melihat jarak jauh hanya mampu 3 meter selebihnya kita belum tidak bisa melihat ke lingkungan tersebut tapi ini karena memiliki cahaya yang sangat terang sekalipun jaraknya 5 meter bisa terlihat bahkan saya silau melihatnya akhirnya saya deketi ya itulah demikilah saudara kisah nyata dengan ayah Sadam mengumpulkan satu demi satu informasi yang kami kupas jadi satu kami jabarkan untuk pengetahuan kita semua sudah cukup lama sekitar sebelum Indonesia Merdeka hingga sampai Indonesia Merdeka 77 tahun masih saja digila-gilakan oleh kolektor-kelektor karena mereka lah sebagai tangan kanan orang-orang yang ingin memilikinya dengan harga beberapa pun miliaran triliunan pun mereka mau membayar akan tetapi jangan salah saudara saya hanya mengarisbawai bahwasannya dengan adanya harga yang menggirkan masih saja banyak orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab karena menginginkan uang banyak triliunan berangkali mereka berusaha mencari dan membuat hal yang mirip memalsukan suatu benda yaitu besi kuning kembar sehingga mereka yang awam sering terjadi merasa dirugikan kembali menerimanya si kuning kembar tersebut karena tujuannya baik jin muslim akan tetapi kalau sepemiliknya kotor pribadinya dia akan dia akan kembali kembali kepada orang pertama seperti itu jadi jangan salah jangan mudah terkiur jangan mudah terpancing dengan harga tinggi dan tidak semudah itu orang memiliki benda kuning atau kata kalah besi kuning kembar yang ada sekelumit pengetahuan menambah wawasan buat kita semua semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh